Dan sudah ada Mumtazah Catra Diningrat yang siap melaporkan kondisi terakhir terkait aktivitas vulkanis Gunung Agung di Bali. Selamat malam, Tazah. Ada peningkatan suhu panas di Gunung Agung dan getaran 3,1 skala Richter yang terjadi di kawasan Gunung Agung. Indikasi apakah ini sebenarnya, Tazah? Kalau kita mendengarkan penjelasan dari para peneliti PVMBG, Indra sebenarnya karena adanya aktivitas magma di dalam kawah Gunung Agung tersebut karena magma ini sudah naik, Indra sudah berada di dalam mangkuknya kalau bisa dikatakan seperti itu. Dan memang masih belum sempat meluber, inilah yang kemudian menyebabkan adanya gerakan-gerakan juga. Ada beberapa karena ada yang mendorong ke atas Indra yang menyebabkan adanya tremor-tremor yang tercatat di satelit ataupun seismograf Indra. Dan juga kalau kita lihat adanya cahaya yang keluar itu adalah cahaya dari magmanya. Karena magma ini adalah sebuah kekuatan bisa dikatakan juga energi begitu Indra, api yang memang bisa mengeluarkan volcano glow, volcanic glow ataupun refleksi cahaya yang datang dari api, dari magma tersebut Indra. Itu yang kemudian kalau kita lihat memang dari adanya cita CCTV mungkin misalnya, ataupun dari awan yang berada di atas kawah Gunung, memang kita bisa melihat adanya cahaya yang direfleksikan. Namun pada malam ini Indra setidak melihat adanya cahaya tersebut yang keluar. Dan pada saat saya konfirmasikan hal ini kepada Kasbani yang merupakan kepala dari PVMBG, mengatakan bahwa memang ada kemungkinan ada di beberapa titik magma ini mungkin sudah mulai mengeras begitu Indra. Kalau kita lihat memang di beberapa dokumenter misalnya, ada beberapa magma-magma yang sudah keluar misalnya itu kadang-kadang akan mengeras dan juga akan berubah menjadi abu-abu. Ini merupakan kemungkinan jika nantinya mengapa tidak terlihat lagi adanya volcanic glow di awan pada malam hari ini. Namun memang kemarin kalau kita lihat adanya volcanic glow itu memang karena adanya volcano radiative power ataupun kekuatan radiasi dari gunung api yang memang dikeluarkan karena ini merupakan sebuah energi yang memang tercatat sendiri terus melalui peningkatan dari kemarin sempat 51 megawatt untuk VRP-nya sempat kemarin tercatat sampai 97 megawatt Indra. Itu artinya memang kekuatan ini semakin tinggi yang menyebabkan adanya volcanic glow tersebut dan juga karena adanya pergerakan-pergerakan di dalam tubuh gunung agung tersebut terus-menerus bergerak mencari mencela keluar untuk mengeluarkan letusan yang lebih besar diperkirakan itu yang menyebabkan adanya tremor-tremor. Dan walaupun demikian memang tidak ada hingga saat ini tremor-tremor yang dilaporkan dapat terasa yang cukup kuat kecuali memang adanya gempa yang kemarin sempat tercatat 3,1 skala Richter Indra namun selain dari itu memang sejauh ini bahkan tremor over scale saja tidak ada yang dilaporkan terasa Indra. Baik, akibat perubahan arah sebaran abu gunung agung, bandara di Lombok dinyatakan ditutup. Nah sejauh ini bagaimana perkiraan arah pergerakan arah abu gunung agung terlebih jika melihat adanya anomali cuaca beberapa hari terakhir ini? Untuk malam hari ini Indra kalau saya lihat dari siang hari tadi bahkan pergerakan abunya sudah mulai, pergerakan arah angin bahkan sudah mulai berubah. Kalau sempat mengarah ke arah selatan dan juga tenggara namun mulai sejak pukul 12 siang hari tadi baik di Lombok dan juga di Pulau Bali sudah mulai berubah sempat ke barat dan juga barat daya lalu kemudian berubah lagi Indra tadi sore bahkan berubah menuju ke arah timur laut. Itu artinya memang masih menjauh dari arah bandara ngurah rai dan juga diharapkan bandara Lombok pun juga sudah mulai mengarah ke luar dari arah bandara Lombok. Itu artinya kita sangat mengharapkan sekali bahwa nantinya jika pada pukul 12 kita pantauan itu terus-menerus sama mungkin saja nanti bandara Lombok akan kembali dibuka karena memang rencananya bandara Lombok hanya ditutup antara pukul 10.37 pagi hari tadi hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam hari ini Indra. Dan kalau memang ini terus-menerus akan terjadi memang ini akan kembali dibuka Lombok kalau tidak kemungkinan memang akan ditutup kembali jika memang abu vulkanik masih berada di ketinggian yang sama karena kemarin tadi pagi tercatat bahwa abu vulkanik masih ternampak di ketinggian 21 ribu kaki dan untuk saat ini memang masih belum ada informasi tambahan apakah ini masih terus-menerus terlihat karena pada hari ini Indra sebenarnya tidak ada abu vulkanik yang keluar yang keluar hanyalah asap solvotara yang merupakan asap putih yang keluar dari yang dihembuskan dari kawah Gunung Agung Indra tidak ada abu vulkanik yang kemudian di erupsikan ataupun dikelontarkan dari Gunung Agung pada hari ini setidak melihat adanya asap abu-abu yang kemudian keluar setebal kemarin-kemarin Indra hari ini hanya asap tipis-tipis saja sehingga kemudian diharapkan bahwa tidak ada lagi abu vulkanis yang kemudian dilontarkan oleh Gunung Agung yang kemudian bisa membahayakan kawasan peredaran kawasan udara baik di Pulau Bali dan juga di Pulau Lombok Indra baik sedikit lagi masih terkait dengan Gunung Agung kita singgung sedikit tentang warga yang mengungsi kita tahu sebagian adalah pelajar yang mengungsi akibat aktivitas Gunung Agung ini bagaimana pula pemenuhan kebutuhan proses belajar-mengajar bagi mereka, para pelajar yang berada di pengungsian kalau kita merujuk kepada memang program pemerintah sebelumnya Indra pada saat mengungsi di bulan September yang lalu para pelajar yang sekolah di sebelumnya mereka bisa mengadakan cuti begitu di sekolah yang lama lalu kemudian pindah di sekolah yang baru dimana mereka mengungsi sehingga mereka bisa masuk dan juga berintegrasi di sekolah-sekolah terdekat namun untuk anak SD Indra memang kita tidak perlu khawatirkan terlalu banyak karena pada hari ini mereka setelah melalui hari ujian yang terakhir sehingga mereka telah memasuki hari berlibur Indra dan tidak diperlu dipikirkan untuk saat ini bagaimana mereka harus menghadapi sehari-hari bersekolah namun dari sekolah-sekolah yang sudah ada sebenarnya memang mereka sudah siap untuk mengintegrasikan para anak-anak pengungsi ini untuk sekolah-sekolah yang baru di dekat dari pengungsi jadi memang sebetulnya tidak ada masalah sama yang saya lihat sebenarnya prosesnya seperti pada proses pengungsian di bulan September hingga Oktober kemarin Indra Baik, terima kasih Mumtazah Catra Diningrat melaporkan langsung dari Bali Terima kasih telah menonton!